Salah satu penumpang Singapore Airlines bernama Joshua mengaku trauma Usai pesawat yang ia tumpangi tersebut mengalami turbulensi parah pada selasa 21 Mei 2024 Ia pun mengatakan tidak akan menaiki pesawat manapun untuk sementara waktu Joshua menyampaikan hal itu kepada salah satu media penyiaran Inggris di Thailand Sebelumnya pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi dan harus mendarat darurat di Bangkok, Thailand Pesawat itu sedang menempuh perjalanan dari London menuju Singapura Akibat insiden itu, seorang pria berkewarga negaraan Inggris meninggal dunia dan puluhan penumpang lain mengalami luka-luka Kini para penumpang tersebut telah dibawa ke Singapura menggunakan pesawat bantuan pada Rabu pagi Meski begitu, masih ada 79 penumpang dan 6 awak pesawat berada di Bangkok Jumlah tersebut termasuk diantaranya ada 71 orang yang masih dirawat di rumah sakit Sementara pihak maskapai mengaku telah merencanakan penerbangan bantuan kedua Untuk mengangkut sisa penumpang dan awak pesawat yang masih tersisa di Bangkok Terima kasih telah menonton!